Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang vektor. Kalau pada video kelima saya, saya jelaskan apa itu namanya pengurangan vektor. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perkalian antara dua vektor. Yang saya maksud dalam ini perkalian dua vektor itu adalah perkalian titik atau dot product, bukan perkalian cross. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana kelahiran perkalian vektor dengan vektor. Nah, di situ kalau ada A, B, ada vektor A seperti ini. Nah, vektor A seperti ini, dan tetap B seperti itu. Komponen vektor A-nya ada A1, A2. Kemudian komponen vektor B-nya ada B1, B2, yaitu berarti vektor pada R2. Kemudian di situ di bawahnya ternyata A.B, A.B, banyak A.B, perkalian titik antara vektor A dan vektor B ini. Nah, formulanya adalah A1 dikalikan B1 ditambah A2 dikalikan B2. Itu pada R2. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana lahirnya formula A.B sama dengan A1 dikalikan B1 ditambah A2 dikalikan B2. Ya, saya akan bercerita dari mana lahirnya itu. Untuk menjelaskan itu, kalian nanti harus memahami terlebih dahulu dua hal. Dua hal itu adalah aturan kosinus, aturan kosinus yang sudah diberikan di matematika wajib. Matematika wajib itu digunakan sebagai bantuan untuk melahirkan formula ini. Kemudian, nanti kemudian yang kedua nanti adalah definisi sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor. Ya. Nah, dua hal itulah sebagai alat untuk melahirkan formula yang saya lingkarin merah itu. Ini saya jelaskan, saya jelaskan melewat tulisan tangan. Nah, jadi kalau ada begini, ini ada sistem koordinat kartetius, begitu. Ini sumbu Y, begitu. Kemudian, ini sumbu X, begitu. Ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu. Katakanlah ada titik A di sini, kemudian ada titik B di situ. Kemudian saya hubungkan dengan pangkal koordinat, akan terbentuk sebuah segitiga OAB. Nanti, akan terbentuk sebuah segitiga OAB. Nah, ini. Kemudian ini. Ya. Ya, ini. Ini segitiga yang terbentuk. Kalau ada fakta seperti ini, kemudian ini, sudut ini saya namai teta, begitu. Sudut teta, begitu. Maka, dari segitiga OAB ini, lahirlah yang namanya aturan kozines. Yaitu pada matematika wajib. Aturan kozinesnya begini. Yang pertama, yang kita butuhkan aturan kozines. Bahwa AB kuadrat, sama dengan OA kuadrat, ditambah OB kuadrat. Begitu. Kemudian dikurangi dua kalikan panjangnya OA, dikalikan panjangnya OB, kos, teta. Sudut antara OA sama OB, jamal ini saya dinamakan teta. Aturan kozines. Yang kedua, yang harus kalian ketahui, yang harus kalian ketahui untuk bisa memahami formula A.B itu, maka kalau definisi sudut, kalau ada OA, vektor OA, dot vektor OB. Vektor OA, dot vektor OB, maka kalau OA, dot OB, maka nanti panjangnya OA, dikalikan panjangnya OB, begitu. Ini nanti, kos sudut antara vektor OA dan OB, kos, teta. Yang pertama itu adalah aturan kozines pada matematika wajib. Yang kedua adalah yang dinamakan rumus sudut antara dua vektor, yaitu definisi. Kita berangkat dari dua formula ini, untuk membuktikan bahwa di sini, lihat di layar sebelah kiri, untuk menunjukkan bahwa A.B itu sama dengan A1 dikalikan B1, ditambah A2 dikalikan B2. Saya akan mengolah yang pertama ini. Saya akan mengolah yang pertama ini. Yang dibutuhkan nanti adalah panjangnya AB, panjangnya OA, dan panjangnya OB. Saya akan mengolah itu. Yang dibutuhkan nanti, yang dibutuhkan untuk mengurai formula 1 ini, yang dibutuhkan nanti kan, yang pertama itu adalah vektor AB. Vektor AB nanti bisa dicari. Begini, ini saya misalkan vektor A itu komponennya A1, A2. Kemudian vektor B itu komponennya adalah, absisnya adalah B1, ordinatnya adalah B2. Ingat, saya sudah ajarkan di video-video sebelumnya, mencari vektor antara dua titik, ini TAB. Berarti komponen B dikurangi komponen A. Berarti nanti B1 min B2, koma B2, B1 min A1 gitu. Tidak begitu jelas, saya coret. Yang pertama tadi mencari vektor AB dulu, karena dibutuhkan untuk mengurai ini. yang dibutuhkan dengan vektor AB, kemudian akan bisa ditentukan panjangnya vektor AB. Berarti nanti sama dengan B1 dikurangi A1, B1 dikurangi A1, koma B2 dikurangi A2. Ingat, bagaimana mencari B2 dikurangi A2. mencari vektor antara dua titik. B1 min A1, koma B2 min A2. Berarti nanti panjangnya AB, ingat, mencari panjang AB, itu nanti sama dengan akar, begitu, ini kwadrat, B1 min A1 kwadrat, ditambah, ini kwadrat, B2 min A2 kwadrat. Tambah lagi, yang diperlukan lagi, adalah, vektor panjangnya, vektor AB kwadrat, tinggal ini akarnya hilang. Berarti B1 min A1 kwadrat, ditambah, B2 min A2 kwadrat. Apa lagi yang dibutuhkan? Adalah vektor OA. Vektor OA. Yang kedua nanti, yang dibutuhkan adalah vektor OA. OA. O itu koordinatnya 0,0. Pangkal koordinat. Berarti kalau OA, komponen A dikurangi komponen O. Berarti A1 dikurangi 0, A1, berarti nanti A1, A2 dikurangi 0, A2. Inilah vektor OA-nya. Kemudian, OA-nya ketemu, berarti kita bisa mencari panjangnya vektor OA. Ingat, mencari panjang vektor akar A1 kwadrat ditambah A2 kwadrat. Itu. Berarti kalau OA panjangnya vektor OA kwadrat, ya A1 kwadrat ditambah A2 kwadrat. Ya. Nah, itu. Sekarang, AB sudah, OA sudah. Sekarang mencari, OB. Saya tutup. Tidak cukup. Yang ketiga nanti, yang ketiga, mencari OB, vektor. Berarti komponen B dikurangi komponen O. Berarti nanti adalah B1, B2. Nah, kayak gitu kan. Berarti nanti, 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 mencari panjangnya vektor OB itu sama dengan akar B1 kwadrat ditambah B2 kwadrat. Kalau nanti, ini juga dibutuhkan panjangnya O, vektor OB kwadrat sama dengan akarnya dihilangkan. Yang dibutuhkan mana? Yang dibutuhkan ini. Nah, ini. Untuk mengisi ini. Yang dibutuhkan lagi mana? Ini. Untuk mengisi mana? Ini. Untuk mengisi ini. Kemudian yang dibutuhkan lagi mana? Nah, ini. Yang saya ingat ini. Yang dibutuhkan ini. Untuk mengureikan ini. Ya. Seperti itu. Ya. itulah urean-urean yang dibutuhkan untuk mengureikan aturan kosines pada segitiga yang sudah saya lukis itu. Aturan kosines yang sudah saya lukis itu. Ya. Saya lanjutkan sekarang. Saya lanjutkan. ini akan mengurei itu. Ingat, tadi. sudah dimiliki bahwa AB panjangnya faktor AB kuadrat itu sama dengan B1 min A1 kuadrat ditambah B2 min A2 kuadrat. Tuh ya. Saya gantikan di situ. Ya. Berarti ini tuh nanti akan sama dengan begitu. Ini adalah B1 min A1 kuadrat. Begitu. Ditambah B2 min A2 kuadrat. Dari mana itu? Dari AB tadi. Kemudian sama dengan sama dengan OA kuadrat. OA kuadrat. OA kuadrat. OA kuadrat. dari mana tadi jadi proses ini tadi. OA nya itu adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Berarti ini A1 kuadrat begitu tambah A2 kuadrat. Kemudian tadi OB nya OB nya kuadrat sama dengan ini. Maka itu diganti OB nya itu diganti B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Min 2 kalikan vektor OA begitu dikalikan vektor OB begitu cos theta. Memang gak situ. Kemudian ingat ini nanti dijabarkan. Dijabarkan itu berarti dijabarkan ini B1 kuadrat gitu. Min 2 A1 B1 ditambah A1 kuadrat. Jadi ini dijabarkan menjadi ini. Ini dijabarkan menjadi B2 kuadrat min 2 A2 B2 begitu ditambah A2 kuadrat. A2 kuadrat. Jadi ini dijabarkan menjadi ini. Itu sama dengan katanya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah B1 kuadrat gitu ditambah B2 kuadrat begitu. Ini A1 kuadrat A2 kuadrat B1 kuadrat B2 kuadrat min 2 ini masih dikalikan dengan vektor OA gitu. Dikalikan vektor OB gitu. Semoga cukup. Ini dikalikan cos theta. cos theta. Cos theta. Terpaksa dicukup-cukupkan. Perhatikan di sini bahwa ini nanti akan habis. Dengan ini. Akan habis. Kemudian nanti ini juga akan habis. Perhatikan ini akan habis. dengan ini. A2 kuadrat ini. A2 kuadrat akan habis. A2 akan habis. Kemudian ini akan habis. Akan habis dengan B1 ini. Ini mengelangnya. Akan habis. kemudian kemudian ini nanti akan habis. Kehabisan spedol. B2 ini akan habis dengan ini. Akan habis dengan ini. B2 sama B2 akan habis. Maka diproses. Diproses. Nah, diproses begitu. Tinggal ini. Min 2 kalikan A1 kalikan B1. kemudian ini min 2 dikalikan A2 kalikan B2. Begitu. Kemudian yang kan ini habis-habis-habis-habis sehingga min 2 kalikan vektor OA begitu. Dikalikan vektor OB saya biarkan begini. Ini cos theta. Jadi ini tadi diproses gitu. Akhirnya lahir ini. Ini penting. Nah, saya portai ini. Nah, ini masih saya sederhanakan. Kedua ruang saya bagi dengan min 2. Jadinya A1 B1 ditambah A2 kalikan B2. Ini kan sama dengan ya. Sama dengan. Sama dengan. Karena tadi ini tinggal ini sama ini sama dengan ini tinggal ini saja. Ini adalah vektor OA gitu. Jikalikan vektor OB begitu cos theta. Ya. Ini saya lingkari. Karena nanti dibutuhkan. Ya. Bahwa aturan cosiness ini akan melahirkan. Ini yang saya nama-kan 1. pesan makam 1. Ya. Kemudian 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 saya akan menguraikan yang kedua. Saya akan menguraikan yang kedua. Ya. yang kedua akan saya ureka. Ini saya yang kedua ini saya ureka. Yang kedua ini bawah yang kedua ini adalah OA. OB adalah panjangnya vektor A begitu dikalikan panjangnya petra B kos nita. Jadi kalau OA. OB itu dipengisikan panjangnya OA dikalikan panjangnya OB ini kos sudut yang menguploadnya. Kos sudut yang diuploadnya. Gitu. Nah. Sehingga nanti ini sehingga nanti ini OA tadi sudah dicari. OA tadi sudah dicari. Mana OA tadi? OA sudah dicari. Tadi kan OA dicari ini OA OA dicari seperti ini. Kemudian OB dicari seperti ini tadi. maka ini nanti OA tadi adalah A1 A2 begitu. A1 A2 kemudian OB itu adalah ini tadi B1 B2 itu sama dengan panjangnya OA panjangnya OA tadi saya cari adalah akar ini adalah OA begitu satu saja ini adalah OB begitu kos theta khusus ya perhatikan di sini bahwa formula kedua ini menghasilkan OA itu A1 A2 OB itu B1 B2 OA memang dari sininya OB memang dari situnya kos theta kos theta ini saya namakan kedua kedua kemudian saya ingin mengawinkan antara 1 dan 2 antara 1 dan 2 perhatikan sekarang saya kawinkan antara 1 dan 2 tadi 1 dan 2 1 ini terlahir dari aturan kosines 2 ini terlahir dari definisi sudut jadi 1 ini 1 ini terlahir dari ini terlahir dari ini tadi di proses kemudian yang kedua ini yang kedua ini terlahir dari ini yang kedua ini terlahir dari ini maka sekarang saya gabungkan antara 1 dan 2 saya gabungkan antara 1 dan 2 saya gabungkan sekarang saya naikkan ke atas saya gabungkan perhatikan di sini A1 dikalikan A1 dikalikan B1 ditambah A2 dikalikan B2 sama dengan OA OA dikalikan OB kos teta ya kan sementara 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 pertama A1 koma 2 dikali vektor B1 dikalikan B2 berantite definisinya itu vektor OA dikalikan vektor OB kos teta berarti ini itu kan sama dengan ini ini yang kanan ini sama dengan yang kanan ini maka yang kanan bisa saya ganti dengan ini gini cara memutuskan dua hal ini mengawinkan dua rumus ini kita kawinkan sekarang antara dua rumus ini ini kelahiran atas aturan kosinus ini atas kelahiran ini ada definisi sudut anda dapat tahu ini itu sama dengan ini nah ini sama dengan ini berarti kesimpulannya ini itu bisa diganti oleh ini berarti kesimpulannya kesimpulannya nanti kesimpulan perkawinan dari satu dan dua ini dari satu dan dua karena ini sama dengan ini sedangkan ini sama dengan ini maka kesimpulannya ini sama dengan ini maka nanti Jadi A1, A2 dikali B1, B2 itu sama dengan ini. A1 kalikan B1 ditambah A2 dikalikan B2. Saya ulangi. Aturan kosinus melahirkan ini. Satu. Satu. Kemudian definisi sudut antara dua petor terlahir kedua ini. Dari sini, dari satu dan dua nampak bahwa yang ini sama dengan ini. Sementara yang ini itu sama dengan ini. Berarti kesimpulannya ini itu diganti ini. Jadi ini diganti ini. Nah ini diganti ini berarti kan yang kitab A1, A2, vektor A1, A2 dikali vektor B1, B2. Sedangkan ini itu diganti dengan ini. Kenapa? Karena ini sama dengan ini berarti ini sama dengan itu. Inilah yang dinamakan, inilah formula dari perkalian titik antara dua petor. Ya itulah ceritanya. Nah itu cerita dari perkalian, cara menemukan rumus formula. Lihat sebelah kanan, itu tadi adalah bagaimana cara menemukan rumus ini. Dengan bantuan aturan kosines dan menggunakan bantuan debeni sudut antara dua vektor. Jadi kalau ada vektor A1, A2, dot, ini perkalian titik, ini kan perkalian tadi. Perkalian titik, vektor B1, B2, maka kalau dikalikan A1, dikalikan B1, ditambah A2, dikalikan B2. Seperti ini. Jadi nanti begini, itulah kalau ada vektor, lihat bagi ini, ada vektor A sama B seperti ini, maka A dot B-nya seperti ini, dari mana? Dari ini. Dari ini, prosesnya. Dari ini, prosesnya. Itulah cara penemuan perkalian antara dua vektor. Jadi kesimpulannya, kalau ada vektor ini, lihat yang kanan. Vektor A-nya itu A1, A2, B-nya itu ada B1, B2, maka kalau dikali akan menghasilkan ini. Jadi kalau ini dikali, begitu menghasilkan itu, ceritanya seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu juga nanti akan analog. Kalau asat-asat A-nya, vektor A dan vektor B-nya itu pada R3. A dan B-nya itu pada R3. Pada ruang. Maka nanti, sorry, itu bukan A dot B. Ini adalah formula dari A dot B. Itu formula dari A perkalian antara dengan B, A dot B. Bukan A, ini itu diganti, adalah A dot B. Nanti ini juga diganti, ya. Ini adalah A dot B. Itu kalau, itu bukan jumlah, tetapi, apa namanya, itu adalah tambah. Bukan tambah, tapi kali. Lebih jelasnya akan saya tulis, karena aplikasinya tidak bisa sambil ngetik, maka ini akan saya tulis dengan tulisan tangan untuk revisi dari yang kedua itu. Jadi, dengan cara yang sama, ini kan yang satu, ini pada R2. Nanti, itu, ini, ini, nah yang ini. Itu yang kedua, kalau ada vektor A, sama dengan A1, B1, B2, A1, A2, A3, 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 A3. Bukan A plus B, ini, bukan A plus B, ini, salah, B, bukan A plus B, tapi A2, B, berarti sama dengan A1, B1, A2, B2, ditambah A3, B3. Dari mana? Analog ini pada R3 saja. Nanti, ini adalah formula perkalian titik antara dua vektor ini pada R2, ini pada R3. Kemudian nanti, ini juga ada kesalahan, lihat, ini ada kesalahan, ini pada vektor basit, bukan, bukan, apa namanya, bukan vektor A plus B, tapi itu vektor A dot vektor B. Nah, yang ketiga, nanti kalau vektor A-nya itu basis, A1I ditambah A2C ditambah A3K, gitu. Vektor B-nya itu B1I ditambah B2C ditambah B3K, maka nanti A dot B-nya itu sama dengan A1, B1, A2, B2, gitu, ditambah A3, B3. Ya, inilah formula kalau pada vektor basis. Nah, ini pada vektor basis, pada vektor basis. Ya, itulah formulanya. Itulah formulanya. Nah, kalau pada vektor basis. Nah, itulah kesimpulan akhir dari bagaimana tadi melahirkan perkalian titik antara dia vektor dengan bantuan aturan cosines, dengan bantuan aturan cosines, dengan aturan sines. Ya, jadi, ingat, ini adalah salah, ini ada yang benar adalah A dot B, vektor A dot vektor B, ya. Nah, itu tadi proses kelahirannya rumus, proses kelahiran rumus, apa, perkalian antara dua vektor, ya. Kemudian akan saya berikan contoh-contoh, akan saya berikan contoh-contoh yang berkaitan dengan perkalian dua vektor, ya. Contoh-contohnya seperti apa, ya. Contoh satu. Contoh satu itu, misalkan saya punya vektor A itu sama dengan dua, satu. Ini bisa ditulis dua, satu, gitu. Kemudian vektor B-nya itu adalah min 35, misalkan. Ini bisa ditulis min 35, jalan bentuk kolong. Maka nanti, ingat, kalau A dot B begitu, A dot B-nya sama dengan berarti, 2 dikalikan min 3, 2 dikalikan min 3, ditambah 1 dikali 5, berarti nanti sama dengan min 6 plus 5, berarti sama dengan min 1. Ingat, ternyata perkalian antara vektor dengan berktor itu menghasilkan bukan vektor. Bukan vektor, gitu. Misalkan yang kedua, saya punya vektor B sama dengan min 4, 2. Ini bisa ditulis min 4, 2. Kemudian punya vektor B adalah 1, min 3, gitu. Kemudian bagaimana hasilnya P dot Ki, perkalian antara vektor P dan vektor Ki. Berarti min 4 dikalikan 1, min 4 dikalikan 1, ditambah 2 dikalikan min 3, 2 dikalikan min 3. Berarti min 4, min 6, sama dengan min 10. Ini contoh pada R2. Contoh ketiga, misalkan, ada titik 2,5. Kemudian titik B-nya itu adalah 1, min 4. Kemudian C-nya itu adalah min 2, min 1. Kemudian kita disuruh menentukan vektor AB dot vektor AC, misalkan. Itu sama dengan berapa. Misalkan begitu. Maka yang kita tentukan adalah vektor AB, kita cari vektor AB, berarti menentukan vektor AB terlebih dahulu. 1 dikurangi 2, min 1, min 4, min 5, berarti min 9. Jadi untuk mencari vektor AB, berarti 1 dikurangi 2, min 1, min 4, min 5, min 9. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah, yang dibutuhkan lagi adalah AC, vektor AC. Vektor AC. Vektor AC berarti min 2, min 2, min 4. Kemudian, min 1, min 5, min 6. Saya ulangi, AC-nya itu min 2, min 2, min 4, min 1, min 5, berarti min 6. Kalau nanti yang ditanyakan adalah AB dot AC, maka sama dengan min 1 dikalikan min 4. Ditambah min 9 dikalikan min 6. Gitu, ini adalah min 1 dikalikan min 4, itu adalah 4. Ditambah min 9 dikalikan 6. Itu sama dengan plus 54. Berarti hasilnya sama dengan 58. Nah, ini contoh pada R2. Contoh pada R2. Contoh. Contoh apa? Ini contoh perkalian vektor dengan vektor. Itu perkalian vektor dengan vektor. Sekarang, saya berikan contoh pada R3. Saya berikan contoh pada R3. Katakanlah ini contoh keempat. Contoh keempat. Misalkan ada vektor R itu sama dengan 2, min 1, 3. Vektor S-nya itu sama dengan min 3, 0, 4. Kalau yang ditanya R2. Kalau yang ditanya R.S, itu perkalian vektor R.S, yang tinggal dikalikan min 3, ditambah min 1 kalikan 0, 1 kalikan 0, ditambah 3 dikalikan 4. Nah, kalau dihitung ini min 6, berarti sama dengan 6. Berarti sama dengan 6. Titik A itu sama dengan 6, 0, 2, 3. Nah, titik A itu min 1, 2, 3. Kemudian titik B itu adalah 4, 0, 1. Kemudian titik C itu adalah 3, min 2, 1. Kemudian kita disuruh menentukan vektor AB dot vektor BC. Vektor AB dot vektor BC itu seperti apa? Ini pada R3. Karena titiknya ada X, Y, Z di situ. Berarti yang pertama mencari vektor AB terlebih dahulu. Karena AB dot vektor BC. AB berarti komponennya B dikurangi komponennya A. 4, min, min 1 berarti 5. 0, min 2 berarti min 2. 1, min 3 adalah min 2. Saya ulangi. Bukan vektor AB. Berarti 4, min, min 1 berarti 5. 0, min 2 adalah min 2. 1, min 3 adalah min 2. Kemudian BC. Kemudian BC. 3 dikurangi 4 itu adalah min 1. Min 2 dikurangi 0 itu adalah min 2. 1 dikurangi 1 itu adalah 0. Inilah vektor BC-nya. Kalau yang ditanyakan nanti adalah, yang ditanyakan nanti adalah vektor AB dot vektor BC begitu. Berarti 5 dikalikan min 1. 5 dikalikan min 1 ditambah. Min 2 dikalikan min 2. Min 2 dikalikan min 2. Ditambah. Min 2 kalikan 0. Min 2 dikalikan 0. Berarti sama dengan 5 dikalikan min 1 itu min 5. Min 2 dikalikan min 2 itu plus 4. Min 2 dikalikan 0 itu 0. Berarti sama dengan min 1. Jadi perkalian antara dua vektor itu menghasilkan bilangan sekala. Itu penting untuk kalian pahami. Berikutnya adalah contoh pada R3. Eh sorry, pada vektor basis. Berikutnya adalah contoh pada vektor basis. Nah, berarti contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 itu, misalkan saya punya vektor A itu sama dengan 2I min C plus K. Vektor B itu sama dengan 3I min 4C plus 2K. Kemudian yang ditanyakan adalah vektor A dot vektor B. V2 dikalikan 3. Ditambah. Kalau J itu berarti ada min 1nya. Min 1 dikalikan min 4. Begitu. Ditambah. Kalau K berarti ini depannya 1. 1 dikalikan 2. Sudah tidak muncul IJ kali lagi. Berarti 6. Ini sama ini adalah 4. Ini kali ini adalah 2. Berarti sama dengan 12. Ya, itulah contoh-contoh. Itulah contoh-contoh. Bagaimana mengalihkan antara 2 vektor. Yang saya maksud ini adalah perkalian antara 2 titik. Ya, seperti yang saya jelaskan seperti barusan. Berikutnya. 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 Yang akan saya jelaskan adalah. Ini. Berikutnya. Yang akan saya jelaskan adalah perkalian antara vektor dengan skala. Kalau ada vektor A seperti ini. Ada vektor A seperti ini. Pada vektor A seperti ini. Maka C dikalikan vektor A sama dengan seperti ini. Dimana C adalah konstanta. Sekalar. Nah, itu pada R2. Pada R2. Kemudian pada R3. Ini kalau ada vektor A seperti ini. Begitu. Ada vektor A seperti ini. Maka C dikalikan A. Dimana C adalah skalar. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Kemudian kalau ada vektor basis seperti ini. Ini kita basis. Kemudian dikalikan dengan C. Maka hasilnya akan seperti ini. Dimana C itu adalah skala. Akan saya jelaskan lewat bantuan kertas berpeta. Akan saya jelaskan dengan bantuan kertas berpeta. Jadi, formula itu akan saya jelaskan lewat kertas berpeta. Misalkan, saya punya vektor. Saya punya vektor. Ini saya namakan adalah vektor A. Berarti pangkalnya di sini. Ujungnya di sini. Vektor A itu bisa ditulis. Dari pangkal ke ujung. Dari pangkal ke ujung. Bergerak ke kanan. Satu. Dua. Tiga. Berarti tiga. Satu. Ke atas. Berarti satu. Sekarang, saya membuat vektor lagi. Vektor A. Di sini. Berarti kalau saya membuat vektor A di sini. Arahnya tiga langkah ke kanan. Satu langkah ke atas. Satu. Dua. Tiga. Ke atas satu. Berarti di sini lah vektor A saya. Ini juga vektor A saya. Karena dari pangkal ke ujung. Kalau vektor A itu ke kanan tiga langkah. Ke atas satu langkah. Ini ke kanan tiga langkah. Ke atas satu langkah. Berarti ini juga vektor A di tempat yang lain. Kemudian saya ingin membuat vektor A yang pangkalnya di sini. Maka dia akan menuju ujung A yang baru nanti. Ini ke sana. Tiga. Maka ini satu, dua, tiga. Ke atas satu. Nah ini juga A juga. Saya gabungkan. Saya gabungkan sekarang. Ini vektor A saya juga. Perhatikan di sini. Berarti ini ke sini. Dari ini ke sini ke ujung ini. Ini dinamakan vektor 2A. Karena vektor A ditambah A. Vektor 2A. Vektor 2A. Dan itu kan. Sekarang saya ingin mencari vektor 2A berdasarkan gambar ini. Saya ingin menentukan vektor 2A berdasarkan gambar ini. Jadi kalau pangkal ini sampai ke ujung ini namanya 2A. 2A itu ternyata saya hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ternyata enam. Ini enam. Komah satu, dua. Ternyata dua. Ternyata. Ternyata di sini. Kalau kalian jeli. Begitu. Kalian jeli. Ini menunjukkan A-nya tadi kan ini. Kalau saya punya A. A-nya itu kan sama dengan 3,1. Ternyata nanti 2A itu sama dengan 6,2. Kan begitu? 6,2. Berarti kesimpulannya kalau ada A itu 3,1. 2A itu. 2A itu berarti 2 dikalikan 3,2 dikalikan 1. 2 dikalikan 3,2 dikalikan 1. Sama. Jadi masing-masing unsur itu dikali dengan 2. Nah. Inilah saya yakin satu ini cukup bisa dijadikan alasan. Nanti. Kalau ada faktor A itu sama dengan A1,A2. Jadi ingat. Kalau faktor A-nya itu 3,1. Ternyata 2A itu kan 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 1. Jadi kalau saya punya faktor A itu sama dengan A1,2. Maka nanti ini. Kalau nanti 2A berarti sama dengan ya 2A1,2 A2. Kan begitu. Kalau nanti itu 3A begitu kan sama dengan. Pasti. 3A1,3A2. Kan begitu. Nanti kalau ada 4A itu berarti sama dengan 4A1,4A2. Kan begitu. Dari mana? Dari ini. Kalau A-nya tadi 3,1. Setelah digambar. Ternyata dapetnya 6,2. Ternyata 2A itu 6,2. Nah A-nya kan 3,1. Ternyata 6,2 itu diperoleh dari apa? 2 dikalikan 3,6. 2 dikalikan 1,2. Berarti kalau A-nya itu A1,A2. Maka nanti 2A ya. 2 dikalikan A1. 2 dikalikan A2. Kalau 3A berarti 3 dikalikan A1. Ini 3 dikalikan A2. Kalau dia 4A berarti 4 dikalikan A1. Kemudian 4 dikalikan A2. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah. Sehingga nanti bisa diambil kesimpulan. Kalau ada vektor A itu sama dengan A1,A2. Maka nanti C dikalikan vektor A ya sama dengan C dikalikan A1. C dikalikan A2. Ya. Seperti itu. Itulah penjelasan. Lihat layar sebelah kanan. Itulah penjelasan dari mana formula ini diperoleh. Nah. Ini diperoleh. Ya. Penjelasannya seperti itu. Ya. Dengan analog. Dengan analog. Nanti dengan analog. Begitu. Dengan analog. Maka nanti. Ini. Lihat layar sebelah kanan. Kalau dia di R3. Di R3 ini. Maka formulanya seperti ini. Kalau nanti di bilangan basis. Vektor basis. Maka nanti seperti ini. Seperti itu. Nah. Jadi. Saya ulangi lagi. Biar jelas. Sini. Saya ulangi lagi. Nah. Ini. Berarti disimpulkan. Ini. Kalau pada R2 akan. Kalau A-nya seperti ini. Maka formulanya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan. Pada buku berpetak. Barisan tadi. Kemudian. Kalau A-nya pada R3. Ini R3. Begitu. Maka. Inilah. Perkaliannya. Dengan C. Masing-masing unsur. Dikalikan. Dengan C. Masing-masing unsur. Nah. Kalau pada basis. Ini. Masing-masing unsur. Juga dikalikan. Dengan C. Dimana C itu sekarang. Ini tadi. Sudah saya jelaskan. Dengan bantuan gambar. Dengan bantuan gambar tadi. Jadi itu saya jelaskan. Dengan bantuan gambar ini. Gambar ini. Gambar ini. Bantuannya. Kemudian. Dengan cara yang analog. Begitu. Pada R3. Dengan cara yang analog pada R3. Maka akan menemukan formula ini. Lihat monitor sebelah kiri. Dan pada faktor basis. Akan ketemu. Seperti ini. Ya. Itulah. Kalau ini. Nah. Perkalian. Sekalar. Dengan. Apa namanya. Fektor. Sekalar itu apa sih? Bilangan real. Ini sekalar. Nah. Ini namanya sekalar. 2 dikalikan A. Fektor A dikalikan 2. 2 ini sekalar. Fektor A dikalikan 3. Berarti ini perkalian vektor A dengan sekalar. Yaitu 3. 4 dikalikan vektor A. Berarti ini perkalian sekalar. Karena 4 dikalikan vektor A. Kalau yang tadi. Yang tadi itu kan. Fektor. Perkalian. Vektor. Dengan. Vektor. Yang sebelumnya tadi. Kalau ini. Ini perkalian vektor dengan vektor. Tetapi kalau begini. Ini perkalian sekalar dengan vektor. Kalau 3 begini. Perkalian sekalar dengan vektor. Kalau ini perkalian. Vektor dengan vektor. Kalau ini perkalian. Sekalar dengan vektor. Sekalar dengan vektor. Itulah perbedaan perkalian sekalar dengan vektor. Nah itulah formula tentang perkalian antara vektor dengan skala. Sekarang akan saya berikan contoh-contohnya. Kalau ini tadi adalah contoh-contoh perkalian skala dengan vektor. Contoh-contohnya, misalkan pada contoh ke-7, pada R2, misalkan saya punya A itu sama dengan 2,1. B itu sama dengan min 4,3 misalkan. Kemudian, sorry, tidak nampak di layar. Ya, ini maksudnya. Saya akan jelaskan contoh-contoh perkalian skala dengan vektor sesuai dengan formula yang ada di layar sebelah kanan itu. Misalkan yang ditanya itu adalah 2A. Itu sama dengan berapa? Kalau yang ditanya 2A, ya 2 dikalikan 2,1. Berarti sama dengan 2, eh sorry, 4,1. 2 kali 2, 2 kali 1. Misalkan yang ditanya adalah min 3B, begitu. Min 3B. Ya sama dengan min 3 dikalikan min 4,3. Min 3, min 3 kalikan 4, 12, min 9. Misalkan, misalkan, 2 dikalikan vektor A plus B gitu ya. Itu berapa? Berarti harus mencari vektor A plus B dulu. Berarti sama dengan vektor A plus B nya nanti sama dengan A plus B nya 2,4 min 2,4. Berarti nanti kalau yang ditanyakan adalah 2A plus B begitu. Berarti ya sama dengan 2 dikalikan min 2,4. Berarti min 4,8. Misalkan seperti itu. Yang ke-8, misalkan ini pada R3. Misalkan, saya punya vektor A nya itu adalah 1 min 2,3. Vektor B nya itu adalah 3,1 min 2. Misalkan. Kalau yang ditanyakan itu adalah 2 vektor A, Maka ya sama dengan 2, min 4,6. Misalkan yang ditanyakanlah vektor 3 dikalikan vektor A min B gitu. Yang ditanyakan adalah itu. 3 dikalikan vektor A min B sama dengan berapa? Yang mencari vektor A min B dulu. A min B dulu. A min B nya berapa? A min B berarti min 2, min 3. A min B berarti 1 min 3 itu min 2. Min 2 min 1 itu min 3. 3 min min 2 berarti 5. Berarti nanti 3 berarti 3 dikalikan min 2 dikalikan min 3,5. Berarti sama dengan min 6, min 9,15. Nah itu contoh pada R3. 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 Yang kesembilan, Yang kesembilan, Misalkan, Misalkan yang kesembilan itu adalah Saya punya vektor A itu sama dengan Min I plus C plus 3K. Kalau yang ditanyakan nanti 2A, Begitu, ya sama dengan min 2I plus 2J plus 6K. Ya, itu contohnya. Ya, coba. Kalau perkalian skalar, ini namanya perkalian skalar dengan vektor, Hasilnya adalah vektor. Coba. 2A ini vektor. 3B juga vektor. 2A plus B juga vektor. Ini hasilnya juga vektor. Jadi perkalian skalar, ini vektor. Perkalian skalar ini juga vektor. Ini perkalian skalar ini, skalar antara 2A berarti perkalian skalar dengan vektor, Hasilnya vektor. Ingat, jadi perkalian vektor dengan skalar seperti ini, Hasilnya skalar. Nah, perkalian vektor dengan skalar itu, Hasilnya adalah skalar. Bedakan dengan tadi. Kalau tadi ini A dot B, Perkalian vektor dengan vektor, Hasilnya skalar. T dot B, hasilnya skalar. Ini skalar hasilnya. A dot B, hasilnya skalar. T dot Y, perkalian vektor dengan vektor, hasilnya skalar. Dari sini. Vektor AB dot vektor AC, hasilnya skalar. Hasilnya skalar. Vektor R dikalikan vektor S, Vektor S dot vektor S, hasilnya skalar. Sekalar. Kemudian vektor ini, Nah, ini. Vektor AB dot BC, Vektor AB dot BC, Juga hasilnya adalah skalar. Tetapi di sini, Nah, ini, ini. Perkalian vektor dengan vektor, Dalam bentuk basis, Juga hasilnya skalar. Perkalian vektor dengan vektor, Tetapi, perkalian skalar dengan vektor, Perkalian skalar dengan vektor, Vektor A dengan skalar 2, Hasilnya adalah vektor. Perkalian vektor B dengan skalar 3, Hasilnya vektor. Kemudian, ini, Perkalian antara skalar dengan vektor, Perkalian skalar 2 dengan vektor A plus B, Hasilnya vektor. Nah, perhatikan di sini. Kemudian juga, Lihat di sini, Perkalian antara skalar 3 dengan vektor A minus B, Juga hasilnya adalah vektor. Kemudian, Ini ada vektor skalar juga dengan vektor A, Hasilnya adalah vektor. Nah, dari kejadian ini, Kesimpulannya, Jadi, Kalian harus seli, Dari situ harus seli, Bahwa kesimpulannya itu adalah, Kesimpulannya nanti adalah, Ketika vektor, Dot vektor, Atau vektor dikalikan vektor, Itu adalah, Hasilnya adalah skalar. Itu yang saya tunjukkan tadi. Kemudian, Kalau skalar dikalikan vektor, Maka hasilnya adalah vektor. Jadi, Kalian harus cermat, Jadi, Kesimpulannya nanti, Kesimpulannya nanti, Adalah, Apa kesimpulannya? Nah, Kesimpulan dari perkalian itu, Jadi, Kesimpulan, Yang pertama, Vektor perkalian. Dengan vektor, Maka hasilnya nanti adalah skalar. Yang kedua, Kalau perkalian, Kalian skalar, Dengan vektor, Maka hasilnya adalah vektor. Ini penting, Ini kesimpulan penting, Pengalaman saya ngajar, Perkalian vektor, Dengan vektor, Masih, Apa, Menghasilkan vektor. Ada itu sebuah kesalahan yang, Katal. Itulah, Kesimpulan, Sorry, Kesimpulan, Yang harus, Kalian, Terima. Dan harus kalian, Pahami. Ya, Dua kesimpulan ini. Ya. Demikianlah penjelasan dari saya, Berkaitan dengan perkalian, Vektor dengan vektor, Yang tadi saya jelaskan, Proses kelahirannya. Kemudian juga saya jelaskan, Perkalian, Skalar dengan vektor. Itu pahami, Karena itu penting, Buat kalian, Nanti vektor ini banyak aplikasinya, Tetapi saya tidak akan menjelaskan aplikasinya di sini, Nanti kalian, Ketika kuliah, Dalam robotik, Misalnya ya, Juga nanti ini, Vektor ini terlibat. Ketika kalian akan kesulitan, Belajar tentang robotik, Ketika juga kalian, Tidak memahami vektor ini. Semoga, Apa yang saya sampaikan, Pada kesempatan ini, Bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.